Halo Pak Kepolisian daerah Aceh telah mendirikan posko pengamanan di beberapa lokasi menjelang libur natal dan tahun baru Di Banda Aceh, polisi mulai berjaga di posko yang didirikan di area gereja Polisi juga meningkatkan patroli di beberapa area keramaian seperti lokasi wisata Kepolisian daerah Aceh, Irjen Ahmad Haidar mengatakan operasi lilin selawah, libur natal dan tahun baru melibatkan sejumlah instansi terkait Untuk memberikan pelayanan dan pengamanan bagi masyarakat Kita sudah mempersiapkan pengamanan, pos pengamanan, pos pelayanan, pos terpadu itu sudah kita gelar di Polda Mumpud Jajaran Dengan instansi samping terkait, khususnya kita melakukan pengamanan di obyek-obyek wisata, di pelabuhan, di bandara, terutama obyek wisata Untuk pengamanan-pengamanan gereja, itu sudah kita persiapkan Jadi nanti pada malam tahun baru, kita juga korokobimda, kita pangdam gubernur dengan instansi lain terkaitnya Kami akan berkumpul nantinya itu di depan Kodim Kepolisian daerah Aceh menyiagakan 1.294 personel di seluruh jajaran saat libur natal dan tahun baru Dalam operasi lilin selawah selama 11 hari Sasaran operasi meliputi tempat keramaian seperti lokasi wisata, pusat perbelanjaan, pelabuhan, bandara dan rumah ibadah yang merayakan natal Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh Video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!